Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam jumpa kembali dengan Sarifah Elektronik Teknisi peralatan elektronik dan tutorial Pada kesempatan sore Kali ini saya akan memberikan tutorial Bagaimana cara memperbaiki Sebuah handphone dengan merek OVO Dengan gejala kerusakan handphone ini Awalnya terkena air ya Dan saat dilakukan pengecasan ini Tidak bisa ya Dan indikator muncul Masukan konektor cas Atau konektor charger Sekarang saya akan coba Lakukan pengecasan ya Kita amati bagian layar Handphone sudah nyala sesaat ya Namun selalu tampil indikator Pengecasan ya Jadi seperti ini terus menerus ya Baik sekarang saya akan langsung saja ya Buka mesin handphonenya Kita lepaskan slot Sim cardnya Dan ini handphone OVO berapa Belum saya ketahui ya Ada kartunya Smartfrenet 1 Dan untuk slot sim cardnya ini Hanya satu ya Seperti Ini ya Untuk membukanya Kita Congkel Lewat bagian slot sim card ini Oke Hati-hati ya Disini Untuk Tombol On off Dan Power Powerful up down ya Sudah rontok semuanya Jadi Jangan sampai hilang Karena Di Pasaran Sudah Tidak ada yang jual ya Kalau Tombol-tombol Seperti itu ya Oke Sekarang Saya cari Drei saya Kalau tidak Kelihatan ini Sembunyi Dimana ya Jadi Handphone ini Kena air Pada hari Sabtu ya Dan ini hari Senin Berarti Dua hari ya Atau tiga hari Kalau dihitung Mulai dari Sabtu ya Sabtu Minggu Dan Senin ya Kita Langsung Lepaskan saja Untuk Mesinnya ya Terlebih dahulu Kita lepaskan Bobot Yang Menempel Pada Atom Penutup Mesin ya Atau Plastik Penutup Mesin Semoga Saja Airnya Tidak Sampai Terlalu Parah Mengenai Mesin ya Karena Jika Terlalu Banyak Mengenai Mesin ini Bisa Mengakibatkan Perusahaan Yang Cukup Parah Dan Akhirnya Sulit Untuk Diperbaiki Setelah Semabot Kita Lepas Kita Conggal Saja Menggunakan Jari Kita Lepaskan Penutupnya Disini Kita Amati Bagaimana Air Berjalan Sudah Sampai Mana Untuk Keamanan Kita Lepaskan Dulu Konektor Baterainya Dan Kita Langsung Cek Keadaan Mesin Dulu Ya Apakah Air Sudah Masuk Ke Dalam Mesin Ya Atau Belum Ya Kita Pastikan Dulu Kita Lepaskan Konektor Dari Antena Kita Tarik Mesinnya Ke atas Dan Sepertinya Air Sudah Mengering Ya Di Bagian Bodi Tidak Ada Air Atau Tidak Ada Tanda Tanda Basah Disini Coba Saya Lihat Bekasnya Di Mesin Sepertinya Memang Sudah Mengering Ya Untuk Air Nya Mungkin Ya Karena Di Mesin Juga Kering Ya Atau Kita Coba Cek Ya Harus Yang Mengalir Pada Saat Pengecasan Ya Berapa Ford Ya Harus Yang Mengalir Pada Saat Kita Lakukan Pengecasan Coba Kita Atas Menggunakan Multimeter Digital Ya Agar Lebih Enak Ya Untuk Pembacaan Ya Ini Konektor Baterai Saya Lepas Ya Saya Lepas Jika Dilepas Ini Tandanya Hanya Butuh Pengecasan Seperti Ini Ya Jadi Gimana Ini Saya Curiga Dengan Baterainya Juga Ya Tapi Untuk Memastikan Saya Atas Dulu Ya Tegangan Output Dari Konektor Vibet Ya Tegangan Vibet Ada Berapa Untuk Memastikan Tegangan Main Dan Plus Untuk Vibet 3 Komah Sekian Volt Naik Turun 4 Komah Sekian Volt Ya Jadi Untuk Tegangan Vibet Ini Atau Tegangan Baterai Tidak Stabil Harusnya Di 4 Komah Ini Sempat Turun Di 3 Komah Juga Selalu Mutar Mutar Terus 4 Komah 3 Komah Komah 3 Komah Jadi Coba Kita Atas Di Konektor Charger Kita Buka Di Bagian Konektor Charger Apakah Ada Tekanan 4 Volt Ya Oke Untuk Bagian Konektor Charger Ini Juga Kering Teman Teman Ya Rupanya Air Sudah Mengering Juga Disini Coba Saya Atas Di Soket Ini Apakah Ada Tegangan Murni Di Mat Volt Tetap Tidak Berubah Di Bagian Ini Coba Saya Jauh Colokkan Untuk Konektor Charger Adanya Kita Lakukan Pengatasan Tegangan Output Tegangan Output Disini Ada 5 Volt Dan Ini Stabil 5,1 Volt Normal Untuk Bagian Konektor Charger Tidak Ada Masalah Disini Ada 5 Volt Jadi Ini Kerusakan Positif Pada Mesin Bukan Baterai Karena Sudah Ada 5 Volt Masuk Ke Daerah Sini Daerah Pada Bagian Konektor Charger Ada 5 Volt Dan Disini Ternyata Pada V-Bate 3,1 Volt Dan 4,1 Volt Selalu Naik Turun Naik Turun Tadi Saya Cek Saat Pengecasan Dan Menunjukkan Amper Hanya Tertulis Yaitu 0,6 Teman Maaf Agak Terganggu Kameranya Jadi Tadi Hanya 0,6 Ampernya Jadi Setelah Saya Coba Karena Saya Curiga Ini Karena Kehabisan Baterai Dan Charger Orinya Tidak Mampu Mengecas Atau Mungkin Charger Pemili Jadi Masalahnya Mungkin Kehabisan Baterai Dan Saya Coba Charger Menggunakan Alat Charger Portable Seperti Ini Dan Amper Sudah Naik 1,6 Amper Coba Sekarang Saya Tes Nyalakan Handphone Apakah Sudah Bisa Mengecas Karena Ada Indikasi Kecurigaan Saya Ini Kehabisan Baterai Coba Saya Onkan Untuk Powernya Apakah Bisa Mengecas Atau Tidak Jadi Setelah Saya Lakukan Pengecasan Terus Menerus Teman Temannya Jadi Ini Handphone Sudah Bisa Nyala Teman 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 Dan Bisa Mengecas Ini Menunjukkan 3% Dan Handphone Sudah Bisa Menyala Jadi Ini Masalahnya Karena Handphone Kehabisan Baterai Dan Bawa Cas Yang Digunakan Ini Tidak Mampu Mengecas Mungkin Cas Kurang Ori Juga Bisa Teman Teman Coba Saya Terang Terang Terangkan Lagi Oke Sudah Bisa 3% Coba Kita Amati Apakah Bisa Naik Nanti Oke Sudah Bisa Naik Di 4% Teman Teman Berarti Ini Sudah Normal Pengecasannya Baik Saya Akhiri Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima